Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Memasuki 40 hari masa kampanye pemilihan umum tahun 2024, Badat Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kebupaten Mukomuko nihil laporan pelanggaran kampanye, termasuk pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Desa. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengeluarkan peraturan terkait kampanye, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 15 tahun 2023. Menurut aturan tersebut, masa kampanye pemilu dimulai sejak tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 hingga hari ini, sudah berjalan 40 hari. Pihak Bawaslu Kebupaten Mukomuko belum menerima laporan pelanggaran kampanye, termasuk pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Desa. Kordif HPPH Bawaslu Kebupaten Mukomuko, Mansur S. mengungkapkan, nihilnya pelanggaran kampanye tersebut berdasarkan hasil laporan dari seluruh panuas jam yang melekat aktif selama masa kampanye, yang telah berjalan 40 hari hingga hari ini, Senin 1 Januari 2024. Jatipun demikian, kami di Bawaslu Kebupaten Mukomuko tetap membuka posko untuk penerimaan laporan pelanggaran kampanye, dan termasuk juga pengkauan di jajaran panuas jam kecamatan juga membuka posko untuk menerima laporan terhadap pelanggaran penyanyian. Sepanjang ini, baik di Bawaslu Kebupaten Mukomuko, dan jajaran kami di panuas jam kecamatan, yang tersebar di 15 kecamatan di Kewakaten Mukomuko, belum ada laporan yang masuk. Dari kontributor Mukomuko, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan.